Intro Operasi gabungan dari petugas Denpem 5, 3, Brawijaya berlangsung di Jalan Tugu atau depan Aulas Godan 5, Brawijaya. Puluhan petugas yang melakukan operasi tersebut menghentikan kendaraan anggota TNI yang melintas di Jalan Tugu. Tidak hanya kendaraan anggota TNI yang menjadi sasaran razia, namun kendaraan warga sipil yang ditempeli atribut militer juga dihentikan dan dirazia. Kendaraan anggota yang dihentikan oleh petugas diperiksa perlegapan surat seperti KTA, SIM, STNK, dan surat izin keluar dari satuan. Sedangkan masyarakat sipil yang menggunakan atribut dan kendaraannya ditempel atribut militer dilepas oleh petugas yang melakukan razia. Komandan pelaksana pemeliharaan dan ketertiban Denpem 5, 3, Brawijaya, Kapten CPM Jacep Mostofa mengatakan bahwa operasi ini merupakan operasi pekan disiplin. Sesarannya adalah anggota TNI, di mana operasi ini bertujuan untuk mengantisipasi adanya anggota yang bolos saat jam kerja. Sementara untuk pelepasan atribut militer yang ditempel di kendaraan, hal ini untuk mengantisipasi adanya masyarakat atau oknum yang menyalahgunakan atribut tersebut untuk ditindak kejahatan. Ini adalah operasi program kita, yaitu operasi justisi. Sepanjang tahun ini kita melaksanakan operasi justisi, programnya sudah kita bikin schedule mungkin seminggu beberapa kali, demikian. Nah, sasarannya program ini adalah anggota TNI, PNS, HANKAM, PNS-PNS kita, di mana yang tidak melengkapi dengan ini tetap kita tilang. Sasarannya itu menertibkan mereka yang keluar jam dinas, kita lihat apakah ada surat luar markas atau tidak, bagaimana kelengkapan kendaraannya, ini menertibkan anggota-anggota kita, TNI dan PNS-TNI terutama itu. Operasi pekan disiplin ini petugas berhasil menilang sejumlah kendaraan karena tidak mengantongi pelengkapan surat. Operasi yang dilakukan oleh DNPOM 5, 3 Prawijaya akan dilaksanakan dengan lokasi yang berbeda. Dari Kota Malang, Amat Amin mengaporkan. Terima kasih telah menonton!